Buruan nih, ntar ada orang yang liat lho Halo, orangnya rumah kosong, gak ada orangnya Hei, ngapain lho? Hei, ngapain lho? Wah, asal anak nakal Awas lho ya kalo ketauan Ada apaan sih, Teh? Teriak-teriak aja bikin kaget orang Tuh bang, saya ini nyorot-nyorot temboknya rumah intan Ya biarin aja ngga, Teh Rumahnya kosong ini, gak ada orangnya Iya, tapi kan kotor Teh, lagian tuh kan yang ditulis ngatain si Ucup Kalo dia tulis Nyatut uang sampah nih ya, RT boleh marah Nah kalo ditulis gendut nih ya, saya yang marah Gitu Nih ya, siapa yang marah? Hei, gak salah! Hei, gak salah! Hei, gak salah! Apaan sih itu bang? Ya semprot Assalamualaikum 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 Neng, siapa sih yang nyoret-nyoret rumahnya si Inten? Ih, ngerusak pemandangan aja Pasti yang ngerjain tuh orang yang gak ada kerjaan ya deh Lu kan tau bang Juri punya kerjaan Supir bajai Bukan, maksud gue Neng Gue kagak ada 2 kg Nih juga punya sahili Ya Allah Jadi abang pake ngajak-ngajak si sahili segala Supir bajai gue no, dicoret-ciret juga Dicoretin apaan? Udahlah, lu gak perlu tau Enggak pelasaan Maaf sih, kasih Puas Mana sih tuh anak Dia kan tau untuk bajai abang Kenapa bukan ditulisin bang Juri malah dia tulisin Maaf Bang Said Bukannya saya mau nuduh Tapi dari kemarin banyak orang dateng Bang mau minjem duit sama saya Bang Said mau minjem duit juga kan Jangan samain aneh sama orang lain, pok Aneh kesini cuma mau ingetin pok Mina doang Maaf Emangnya saya lupa apaan Pok Mina kan baru dapet gusuran Berarti, pok Mina wajib ngeluarin zakat 2,5% Maaf Maaf, jakatnya untuk siapa? Ya, ke orang kurang mampu Tapi utamain ke orang-orang deket dulu, pok Saudara saya maksud bang Said? Yang deket Kayak aneh kan sekarang deket banget, pok Maaf, bukannya saya gak mau ngeluarin jakat Tapi saya sekarang lagi bingung Cari rumah baru buat pindah Betul, pok Paman aneh yang ditangerang Rumahnya mau dijual Maaf, sebelumnya terima kasih Tapi, saya jadi ngereportin bang Said Udah kewajiban aneh sebagai tetangga Nolong sesama tetangga, pok Kewajiban pok Mina keluarin komisi buat aneh Maaf, bang juri Bukannya saya mau ngereportin Tapi... Tadi anaknya, sekarang emaknya Nih lihat nih Bajak saya dicoret-coret sama Sayili Maaf, bukannya saya gak bisa ngajarin Sayili sopan santun Tapi saya udah bilangin Supaya si Ahili bisa jaga rahasia Dan jangan ngomong-ngomong soal m****n di depan bang juri Emang, dia kagak ngomong-ngomong di depan saya Tapi ditulis di bagian saya Pemina mau ngapain? Maaf, saya mau ngajak pokoneng ke bang Buat naruh duit panjer rumah saya Saya mau beli rumah Paman Said yang ditangerang Kenapa mesti jauh-jauh beli ke tangerang? Tuh, rumah si Intan kosong Maaf, bukannya saya gak tau Tapi saya baru inget Maaf bang Said Saya gak jadi beli rumah pamannya bang Said yang ditangerang Saya mau beli bekas rumahnya si Intan Lebih dekat Enggak bisa begitu dong, po Pemina kan udah serahin sama Ane Berarti semuanya enak urus Itu namanya etiket bisnis Maaf, emangnya kalo mau ke rumah si Intan Mesti pake tiket bisnis Kagak boleh pake tiket ekonomi Dasar, Makelar Bilang aja, Id Lu takut kakak kebagian komisi Pokoknya, Pemina tau beres Ntar Ane yang nemuin bapaknya si Intan Maaf, saya sih terserah aja Yang penting saya gak melanggar tiket bisnis Kapan bang Said mau nganterin saya ke rumah pak Kosim Bapaknya si Intan Ane sih belum pernah ke rumah si Intan yang sekarang, po Pemina tau kan rumahnya Gede, cakep loh Tapi kan Eh, eh Pemina ada apa nih Maaf, po Oneng Bukannya saya mau ngerepotin po Oneng Tapi saya lagi bingung Yuh, bingung kenapa sih Orang lagi banyak duit bingung-bingung segala ya Fie Kau Justru itu Saya jadi bingung taruh uangnya Mau saya taruh di bawah kasur Rumah saya kan mau digusur Mau saya taruh di celengannya sahili Takut gak muat Mau saya taruh di... Apalagi Mau taruh di bank aja Maksud lu Duitnya taruh di... Terus ntar dibawa ke bank Gitu Maksud gue Buka tabungan Jadikan aman Jadi kalo mister mau ngambil duit Ya ke bank aja lagi Maaf Bukannya saya bingung Tapi emang bingung Udah deh Id Mungkin ini bukan rejeki lu Rejeki lu ada sama yang lain Kan banyak Yang lagi kena gusuran Lagi nyari rumah baru Kayak siapa bang? Gue denger lu juga kena gusuran coba Iya bang Ente pasti lagi bingung cari kontrakan ya coba Id Kalo si ucur sih Bukannya bingung cari kontrakannya Dia lagi bingung cari buat bayarnya Eh Id Kalo di sebelah kontrakan lu masih kosong Gimana kalo gue yang ngontrak? Sebaiknya jangan coba Emangnya kenapa? Mahal ya? Bukan coba Ente tinggal jauh aja aneh pusing Tiap hari ente bolak balik minjem duit sama aneh Gimana ente tinggal di sebelah aneh? Eh, gue emang sering bolak balik ke tempat lu buat minjem duit Tapi kagak pernah ada Sama aja coba Sama aja coba Bikin aneh pusing Yaudah udah Kalo lu emang mau pindah kemari Lu hubungin Aji Nasir Dia kan yang punya kontrakannya Oh gak bang Ayah masih udah utang di warungnya Terserah lu Terserah lu Kalo maksudnya Nanti kan dipikir Paling-paling isinya makanan Pintar peminnya Ntar kalo rampoknya ternyata mau ngerampok makanan Bagaimana? Bener juga Kalo gitu Saya pindahin ke tas aja deh Ntar 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 Kalo rampoknya mikir duitnya ada di dalam tas Gimana? Maaf Saya jadi bingung sekarang Gimana? Maaf Sekarang sudah aman Duitnya saya taruh disini Ntar kalo rampok Nusuk perut pominah Duitnya bisa rollback lho Ntar tuh duit kagak laku lagi Neng Cepetan dong Iya iya bang Pominah udah belan Gak sabaran bang Gak sabaran bang Maaf Udah Maaf Tapi saya jalannya jadi Susah Gak sabaran 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 maka dari itu sebaiknya ibu ganti nomor pin ibu sendiri di ATM sudah jelas Bu maaf bukanya saya kurang jelas tapi saya makin jadi bingung gini aja deh mbak ini perempuan doang ngerti soal Bang mbak jadi mbak sebaiknya jelasin ke saya dari nomor pin ama ATM ntar saya jelasin ke dia Oke baik Pak pin itu kepanjangan dari personal identification number kalau ATM itu artinya otomatik teller mesin hai 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 jangan-jangan ada maling lagi tapi ini kan bukan rumah saya masa saya yang gusuran pooneng yang dirampok tapi kan peminannya ada di sini doangnya kan udah saya tahu di bank iya udah ntar kalau malingnya keluar makanya peminah mesti kasih tahu dia gua pikirin maling yang mau ngambil duitnya Pominah sembarangan aja nih kapan sih saya pernah ambil duit ini tempe bukan duit lu masuk lewat mana sih pintu depan udah nggak di kunci hmm bohong gue yakin tadi kuncinya gua bawa maaf tadi waktu kita pergi rumahnya udah di kunci belum hantu yang saya kagak yakin bang juri tadi habis nganter Pominah langsung ke rumahnya si intan yang baru dia mau nanyain rumahnya si intan yang di sini nih kali aja mau dijual buat Pominah wah kalau gitu Pominah udah dapet gusuran ya saya pinjem dong buat ngontrak maaf bang ucup bukannya saya pelit tapi kalau saya pinjemin ke bang ucup bang ucup dapet kontrakan saya nggak bisa beli rumah tahu lagian lucu aneh lu emang kagak dapet duit gusuran dari orang yang ngegusur kontrakan lu saya kan cuman ngontrak pok yang dapet duit gusuran yang punya kontrakan Haji Salim iya gua juga ngartin tuh sih makanya lu minta duit gusuran sama Haji Salim bang makan bang udah siap bang waduh lagi pada mau makan nih basah basi lu udah basi emang udah mau ngepas ngepasin dari rumah jangan nuduh sembarangan gitu dong bang saya cuman kebetulan kalau datang kesini lu goreng tempe dikit banget sih tadi sih banyak bang gorengnya cuman kebetulan udah dimakan sama si ucup yang kebetulan datang kesini maka bang juri saya datang kesini bukannya mau ganggu makan malam bang juri iya pak saya juga tahu pominah pasti datang kesini sama kayak si ucup kebetulan juga kan bukan saya datang kesini cuma minta kepastian bang juri soal rumahnya si intan soalnya tadi orang yang mau gusur rumah saya udah datang bang juri udah ke rumahnya pak kosim bapaknya si intan belum ya udah emang rumah yang ini mau dijual kalau pominah serius bawa panjernya besok maaf kalau bang juri yakin berarti malam ini saya terima sisa pembayaran rumah saya buat bayar rumahnya si intan iya iya permisi silahkan terusin makannya bang juri pak oneng assalamualaikum waalaikumsalam ada apa pak ada apa sih pominah pagi-pagi udah ngegedor-gedor rumah orang maaf bang juri bukannya saya mau bangunin bang juri sama pak oneng saya cuma mau ngingetin kalau bulldozer yang mau gusur rumah saya udah datang oh pominah mau minta tolong bang juri buat nyupirin bulldozer bukan rumah saya udah mulai digusur jadi pominah minta bantuan saya ngangkutin perabotannya nggak usah perabotan saya udah ada di depan hahaha udah diangkatin semua tuh ada kompi kecapean wadah yang taruh disini sih bang re ules dia bang nah gitu dong kalau mau dapet duit nggak usah malu jadi kulipanggulnya pominah dia abis kena gusuran iya maaf bukannya saya pelit tapi saya nggak mau ngasih upah buat bang ucup soalnya itu bukan barang saya tau bang juri menurut sembarangan aja tutup barang aja bang hahaha jadi lu jadi ngontrak di sebelahnya si Said ya sepi saya belum ngomong sih sama Haji Nasirnya ke barang-barang udah pindahin terpaksa bang abis kontrakan saya udah kena digusur hahaha kalau emang bener jadi si ucup pindah ke kontrakan depan makin sering aja dah dia numpang makan di rumah kita emang jangan gitu kan bang kalau si ucup tinggalnya dekat kita kan gampang kalau kita suruh-suruh ya emang apalagi kalau disuruh ngabisin tepe goreng kita oh contoh si Said si Said aja seneng si ucup tinggal di sebelahnya hahaha yang dia jadi pindah ke sini cu iya emangnya kenapa sih ya Allah apa dosa hamba ya Allah sampai engkau tega berikan cobaan seperti ini ya Allah hahaha maaf bang juri bukannya saya mau buru-buru tapi mendingan kita cepet-cepet ke rumahnya si Intan buat bayar rumahnya iya tenang aja pomina maaf bang juri saya belum bisa tenang kalau belum dapet rumah saya juga belum bisa tenang kalau belum nyetor ke WC buk ini pin pipis maaf po oneng bukannya saya mau ngerepotin tapi saya ini udah gak ketahanan mau pipis tadi di rumah udah gak keburu saya ngerti po ini pasti malu pipis di rumah eh kan soalnya pintu kamar mandinya udah kagak ada kan udah digusur sama bulldozer kan mau ngapain sih tuh anak maaf sahili kebelet pipis bang emang cuma dia doang yang kebelet gua juga kebelet nih kalau dia kagak buru-buru ntar kalau dia kencing di celana kan malu lu pikir cuma dia doang yang malu kalau kencing di celana begini pak haji maksud kedatangan saya kesini saya pengen ngontrak di tempatnya pak haji yang disebelahnya si Said oh boleh cuy gue seneng kalau lu ngontrak di tempat gue tapi gini nih pak haji gimana nih saya meminta tolong dikit gimana kalau duitnya saya bayar bulan depan aja oh boleh cuy enggak apa-apa asal lu masuknya bulan depan juga ya maaf bang juri udah siap udah maaf pak oneng bukannya saya mau ngerepotin pak oneng tapi daripada saya bawa-bawa duit mendingan saya titipin sama pak oneng ini ada enam puluh juta akhirnya oneng ngalamin juga megang duit puluhan juta halo megang duit segitu aja pakai gemeteran emang abang pernah megang duit segini tapi kan gue nggak pakai gemeteran bang oneng takut dirampok maaf pak oneng bukannya saya nggak percaya pak oneng pinter tapi kalau ada rampok kalau bisa jangan dikasih iya 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 kalau ada tetangga kita yang kelaparan sama kagak punya tempat buat ngontrak tapi kalau anak bini gua kelaparan gara-gara orang kayak lu yang mau ngontrak tapi kagak mau bayar gua kan janji dosa juga cob maaf saya kesini cuma mau mastiin kata bang juri rumah pak kosi mau dijual bener malahan orang yang mau beli sekarang lagi ngeliatin rumahnya maaf nggak usah diliatin saya udah tahu tiap hari saya lewat depan rumahnya saya percaya tapi pak joni yang mau beli rumah saya kan belum ngeliatin rumah saya eh begini pak kosim ya yang mau beli rumah pak kosim ini peminan nih orangnya maaf bukannya saya udah lupa saya cuma mau mastiin semalam kan bang juri udah kesini buat lihat rumahnya pak kosim iya pak kosim semalam saya udah datang kemari cuman kan pak kosim lagi keluar iya saya ketemu sama bininya pak kosim maaf bang juri yang nyuruh bawain panjer siapa iya pak kosim oh iya 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 maaf bang juri istri saya emang nggak tahu kalau saya udah punya pembeli lain tapi buat saya sih nggak jadi masalah siapa yang bayar duluan itu yang saya kasih maaf bukannya saya nggak sabaran tapi saya udah nggak punya waktu lagi tenang aja pak kosim komini ini bisa langsung lunasin maaf bukannya hmm saya percaya maka bang juri kita kan udah pernah jadi tetangga lama tutaj, pak kosim aja ngerti kok ayo diminum dulu airnya iya maaf maaf perminasi harbor iya 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 Yaudah Bomin yang masuk Saya nunggu disini Maaf Bang Juri Bukannya saya mau ngajak Bang Duri dua-duaan di dalam Tapi saya belum bisa masukinnya Maaf Bang Juri Bukannya saya lupa caranya Tapi lubang buat masukin kartunya dimana Masa nyari lubang aja gak bisa Norah banget sih Masa ajarin Mas Mas Bisa minta tolong gak Kartunya saya masukin Gak bisa keluar lagi Ini mas Oh tekan aja cancel Bukan kartunya keluar lagi Terus Kalau mau ngambil duitnya gimana Apa masukin aja lagi kartunya Terus ibu pencet pinnya Maaf Bang Juri Bukannya saya mau musir Tapi kata pegawai banknya Saya gak boleh ngasih tau ke orang lain Nomor pin saya Iya Pasti pemina lupa Nomor pinnya Iya kan Maaf Kalau Bang Juri berdiri disitu Saya gak bisa inget Apa? Maaf Maaf Kata pegawai banknya Nomor pin gak boleh dicatat Jadi supaya saya bisa inget nomor pin saya Saya samain aja Sama nomor polisi Bajai Bang Juri Gimana ya Cuk Itu kontrakan kan penghasilan gue tiap bulan Kalau gue kasih keringanan ame lo Ntar yang lain pada ngiri Ya Tolongin ayo dong Paji Kalau bukan ame Paji Kemana lagi ayo minta tolong Mas Istrinya ngapain sih di dalam? Lama banget Mas Mana saya tau Bagian dia bukan bini saya kok Buruan dong Emang dia aja mau ngambil duit Maaf Saya bingung Disini ada tulisan Apakah anda ingin melanjutkan transaksi lain? Oh Mina mau ngambil duit lagi kan? Iya Dijawab aja iya 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 Pintingkan lagi kali Iya 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 Pintingkan lagi Iya Mas Minta tolong lagi dong Ini kok mesinnya macet Mencet aja tombolnya Yang ini Emang gak bisa Kalau cuman ngomong doang Tolongin ayo dong Paji Tolongin ayo Udah deh Cuk Bangun deh Cuk Bangun bangun Udah 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 ya Udah bangun ya Jadi Paji mau tolongin ayo Iya deh Tapi syaratnya Lu mesti kerja di warung gue Makasih Paji Makasih Geli Cuk Coba Geli Cuk Sorry mas Sampean nyari siapa? Oh Saya sedang liat-liat rumah ini Saya yang mau beli Oh Jadi sampe Anta yang mau pindah ke situ Kita bakalan bertetangga loh Boleh dong kita kenawan Nama saya Hindun Suami saya Sopir truk Jadi Jarang pulang loh Oh Jadi Ibu Yang namanya Di coretan itu Sebarangan Dasar Hidun kenapa sih Masa Aku ditulisin Hindun gatel Itu Di tembok rumahnya Si Intan Yaudah Namanya juga Anak-anak Itu gatelnya Digaruk aja Ntar juga Hilang Li Kayaknya Di rumah si Intan Ada maling Ini bener Saya Dibilang Po Oneng Oh iya bener Po Lo pergi sana Ke rumah Pak RT Nanti Po Oneng sendirian Iya Kalau gitu Po Oneng aja ya Yang ke rumah Pak RT Nanti Bilang sendirian Kalau gitu Pak RT aja yang suruh kemari Biar kita bertiga Iya Bapak cari rumahnya siapa ya Saya yang mau beli rumah ini Hmm Saya denger Pok Minah yang mau beli Tuh Rabotannya sudah dipindahin ke sini Tapi Saya udah ngomong sama yang mau jual kemarin Wah Itu bukan urusan saya Pak Tanya aja sama Bang Juri Yang mau biakin rumahnya si Intan ini Tuh rumahnya Makasih Pak Eh tunggu dulu Pak Tapi ingat Saya kan RT disini Nanti kalau Bapak jadi beli rumah ini Surat jual belinya Bikin sama saya Gue kegak ngerti Kenapa Itu maling datengnya ke rumah si Intan Bukannya ke sini Padahal Duit ibu lu kan adanya disini Berarti Itu malingnya malingnya Soalnya Kalau lu ame ibu lu aja Ditinggal di rumah si Intan Duitnya juga udah kagak ada Kan udah dipake buat beli rumah itu Ya kan Lu kenal apa lu Tumben poneng pinter Puh Puh Orang yang sini Puh Ya Berarti Malingnya kagak Untung Abang cepet dateng Di rumah Di rampok Rampok Kabur Masuk 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 Rampoknya udah ili ikat Sekarang di kamar emak Lu udah ikat Udah Mana Mana Rampoknya Ayo 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 Jangan bergerak Macem-macem Gue gedik Sekarang Gue mau liat Tampang Kayak gimana Waduh Pakai kacamata Lagi Rampok Ini si Pak Johnny Yang mau beli rumah saya Ah Oneng si Ogah Punya tetangga perampok Maaf Bukannya saya gak mau tinggal disini lagi Bukannya saya gak suka bertetangga Sama Mpo Oneng dan Bang Juri Tapi Saya harus pindah Beli rumah pamannya Bang Said Yang di Tangerang Terus komisi gue gimana Min Maaf Komisinya buat Bang Said Maaf Pak Johnny Mereka gak tau Kalau Pak Johnny datang disini Buat beli rumah saya Ah Saya gak jadi deh beli rumah Pak Kosim Kenapa Pak Saya gak mau punya tetangga orang-orang Betul Bahasa Said Said Ketuk Hedul Untuk Ente belom sehari tinggal disini udah gangguin anda lagi tidur gimana yang tinggal setahun coba sorry it gue bukan mau ganggu lu ente mau makan bukan ente mau pinjem duit bukan terus itu mau ngapain cup eh lu kalau bayar listrik kapan besok ente monitip sekalian iya it sekalian eh bayarin listrik gua dulu tergantin kalau kakak kuat bayar jangan pakai listrik hai hai Terima kasih. Terima kasih.